Mungkinkah gereja-gereja bersatu menerobos segala skat-skat denominasi dan bersama-sama menyelesaikan kehendak Tuhan? Berbagai upaya telah dilakukan untuk kebangkitan pelayanan tubuh Kristus, tapi sungguh disayangkan semuanya itu seolah berakhir dengan kesiasiaan. Apa yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan kesatuan gereja Tuhan? Ruang Tiranus kali ini akan mengupas tuntas buku Menuju Kepenuhan Kristus yang menjadi awal mula kebangkitan pelayanan tubuh Kristus. Pastor Stephen Agustinus akan mengungkap misteri pertanyaan yang selama ini belum terjawab mengenai mengapa gereja Tuhan belum bersatu dan menjelaskan langkah-langkah aplikatif untuk terwujudnya hal tersebut. Temukan jawabannya di dalam Ruang Tiranus dengan tema Menuju Kepenuhan Kristus. Berjumpa kembali di dalam Ruang Tiranus, The Room of Revivalists and Reformers. Di dalam episode kali ini, kita masih akan terus membahas buku Menuju Kepenuhan Kristus yang ditulis oleh Pastor Stephen Agustinus. Dan secara spesifik saya akan bertanya kepada beliau, Apakah bisa, apakah mungkin gereja-gereja dan orang-orang percaya yang notabene-nya berbeda-beda pengajaran dapat bersatu dan muncul menjadi satu pelayanan tubuh Kristus? Memungkinkankah itu? Atau itu suatu hal yang mustahil? Dan bagaimana mengatasinya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi topik pembahasan kita di dalam episode kali ini. Pastinya saudara penasaran dengan apa yang menjadi jawaban Pastor Stephen Agustinus? Terus ikuti apa yang Pastor Stephen sampaikan dengan hati yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Mari kita sambut bersama narasumber tetap kita, Pastor Stephen Agustinus. Selamat datang kembali Pastor Stephen. Thank you. Kiruang Tirano silahkan berkati. Haleluya. Sehat-sehat Pastor Stephen. Puji Tuhan, sangat sehat sekali. Kita mau lanjut lagi Pastor Stephen. Boleh. Berbincang mengenai buku yang Pastor Stephen tulis, Menuju Kepenuhan Kristus. Oke. Nah berbicara di episode yang pertama, Pelayanan Tubuh Kristus Pastor. Banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang percaya untuk menjadi satu dan memanifestasikan pelayanan tubuh Kristus. Nah ini mungkin yang menjadi pertanyaan saya, Pastor. Mungkinkah, Pastor, gereja-gereja yang kita tahu bersama memiliki pengajaran yang berbeda-beda? Apakah itu mungkin bisa bersatu dan mencapai pelayanan tubuh Kristus? Apakah itu tidak terlalu berlebihan begitu, Pastor? Mungkinkah bersatu sedangkan satu dua orang saja yang berbeda sama sesama orang percaya saja? Kalau berbeda pemahaman saja tidak bisa berjalan bersama, apalagi kalau sudah berbicara skup yang lebih besar mengenai gereja-gereja. Mungkinkah itu akan terwujud, Pastor? Saya percaya apa yang Tuhan kerjakan atas gerejanya sebagai tubuh Kristus, tubuhnya dia di atas muka bumi ini. adalah sesuatu yang sifatnya ilahi dan terus diwarnai oleh kedaulatan Tuhan. Ilahi diwarnai oleh kedaulatan Tuhan. Dalam arti, kalau tadi Gideon bertanya, Mungkinkah jawabannya pasti sudah mau tidak mau harus terjadi. Upaya manusia mungkin sepertinya sulit dan mustahil. Tapi kalau tangan Tuhan yang bekerja, tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil. Terlebih lagi kalau kita membaca di dalam Alkitab. Dalam kitab Efesus fasal yang keempat, ketika Alkitab berbicara tentang pelayanan Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, dan Guru. Tujuan mereka adalah untuk memperlengkapi orang-orang percaya. Untuk apa sebetulnya orang-orang percaya diperlengkapi? Supaya orang-orang percaya ini akan bisa dimobilisasi terbangunnya pelayanan tubuh Kristus. Jadi kalau kita berbicara tentang pemimpin A, pemimpin B, mungkin punya perbedaan pandang. Ya mungkin memang agak sulit. Karena biasanya kalau orang sudah ada di level posisi pemimpin, biasanya sudah terlanjur terbangun dasar keyakinan-dasar keyakinan yang tak tergoyahkan. Kecuali sang pemimpin betul-betul mengalami pekerjaan roh yang masif. Maka sikap hatinya akan jadi terbuka, dan pemahaman-pemahaman dasar keyakinan yang dia miliki akan bisa mengalami revisi diedit oleh Tuhan sendiri. Itulah kedaulatan Tuhan. Itulah kedaulatan Tuhan yang akan berlaku. Dan di satu sisi yang lain, kalau yang namanya jemaat, biasanya punya keterbukaan yang lebih luas. Itu sebabnya Alkitab memberi penegasan ketika Tuhan membangkitkan para rasul, para nabi, para penginjil, para gembala, para guru. Itu tujuannya adalah untuk memperlengkapi orang-orang percaya. Dan orang-orang percaya itulah yang nanti akan membawa dan memanifestasikan pelayanan tubuh Kristus. Tapi yang menarik, di dalam kitab Ephesus fasal yang keempat itu, Alkitab juga menyebutkan ada apa istilahnya? Standar dan barometer. Bagaimana seluruh orang percaya, jemaat yang ada, akan bisa membawa atau memanifestasikan pelayanan tubuh. Di situ ditulis pertama-tama, para rasul nabi penginjil, gembala, guru, akan membawa orang percaya itu untuk mengalami kesatuan iman. Oh, iya, 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 iya. Maksudnya apa? Yang dimaksud kesatuan iman, artinya kan, apa yang diyakini sama. Pemahamannya juga sama. Pemahamannya jadi sama. Iya, iya. Karena iman kan datang dari pendengaran akan firman. Iya, iya. Tapi kalau kita hanya sekedar mendengar firman, tapi punya pemahaman yang berbeda-beda, ya tentu saja tetap tidak akan menjadi satu. Iya. Nah, kesehatian atau kesatuan iman tersebut, suka tidak suka akan mengkondisikan. Semua orang-orang percaya yang ada, meyakini hal yang sama. Oh, iya, iya, iya. Memiliki pemahaman firman yang kurang lebihnya sama. Iya, iya, iya. Ini memang membutuhkan campur tangan Tuhan. Suka tidak suka. Tidak bisa lagi upaya manusia gitu. Karena kalau kita pakai upaya dan cara manusiawi, bukankah sampai sejauh ini, gereja pecah karena perbedaan pemahaman. Iya, iya. Yang satu merasa harus memanggil dengan sebutan contoh ini, Yeshua Hamasyia. Iya. Yang satu lagi merasa, tidak harus gitu-gitu amat kali, bolehlah kita pasti panggil Yesus. Iya. Itu saja sudah menjadi sebuah pertentangan yang makin meruncing dan bisa menciptakan perpecahan di sebuah gereja lokal. Iya. Makanya tanpa pekerjaan firman dan roh, tanpa manifestasi kedaulatan tangan Tuhan, hal itu tidak akan mungkin terwujud. Tapi kan gini, Pastor, ada juga yang mengupayakan dengan cara seperti ini, Pastor. Tidak apa-apa kita kumpul bersama, walaupun pemahamannya berbeda-beda, yang penting tidak saling menyinggung satu sama lain. Jadi dicari kesamaan titiknya, bahwa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Samad, itu saja yang dijadikan patokan. Apakah itu juga bagian dari campur tangan Tuhan, Pastor? Kalau saya minta maaf saja melihat hal itu sebagai upaya yang lahiriah dan manusiawi. Iya. Karena bagaimanapun juga, kalau kita berbicara tentang pelayanan tubuh, kan DNA rambut kita dan DNA jari, kuku jari, kaki kita kan harus sama. Sama. Iya. Nah, sementara pengertian DNA, ini kan sebetulnya, kalau kita kaitkan dengan prinsip firman, kan berbicara tentang pemahaman firman. Karena DNA itu sendiri kan membawa kehidupan. Iya. Atau mungkin saya bisa bilang, DNA itu dihidupkan oleh satu kehidupan yang sama. Iya. Nah, kehidupan apa yang seharusnya kita miliki? Sehingga bisa dipastikan kita bakal punya DNA yang sama. Iya. Nah, kehidupan firman dan roh, penyingkapan firman dan pekerjaan roh yang menyertai, penyingkapan firman itulah. Iya, iya, iya. Yang seharusnya kita miliki. Saya tidak bilang bahwa harus terjadi penyeragaman. Nah, bedanya apa, Pastor? Penyeragaman? Kalau penyeragaman, yang namanya hidung bentuknya kayak gini, ya anggota tubuh harusnya begini semua. Itu penyeragaman. Sama rata semua itu. Sama rata semua itu. Iya, iya, iya. Kayak alien gitu jadinya nanti. Penuh mata, semua mata. Di tangan juga ada mata. Itu penyeragaman. Iya. Tapi kita membutuhkan kehidupan yang sama. Walaupun berbeda-beda. Iya. Bentuknya hidung dengan bentuknya telinga beda. Iya. Tapi ini kan bagian tubuh yang sama. Iya. Dan hanya bisa hidup. Hanya bisa berfungsi. Kalau DNA-nya sama. No, iya, iya. Dihidupkan oleh kehidupan yang sama. Iya, iya. Saya ambil contoh. Sekarang-sekarang ini kan marah orang melakukan apa? Cangkok ginjal. Iya. Ini kan istilahnya kan ginjal kita sendiri rusak nih. Iya. Tidak berfungsi. Iya. Dan itu bisa membawa kita kepada kematian dini istilahnya begitu. Iya. Tapi ada ginjal yang lain yang sehat. Yang bisa dicangkokkan ke tubuh kita. Iya. Supaya ginjal tersebut kembali berfungsi dan tubuh kita bisa berfungsi dengan lebih sehat lagi. Iya. Tapi jangan lupa, untuk kita bisa melakukan transplantasi ginjal, cangkok ginjal, kita nggak bisa ambil comot ginjal sembarangan. Kita harus coba cari ginjal yang memiliki kemiripan. Iya. Minimal mirip ya. Minimal mirip DNA-nya. Iya. Atau kalau kita mungkin pakai istilah orang awam, istilahnya kan seperti itu. Mirip DNA-nya. Sehingga tidak ada penolakan dari tubuh. Iya. Nah baru kemudian ginjal itu dicangkokkan. Dan setelah dicangkokkan pun, ini seringkali ada satu periode krisis, kritis. Iya. Apakah tubuh yang lain bisa menerima dan bekerja sama dengan organ tubuh baru yang dicangkokkan. Oh, iya, iya, iya. Atau terjadi penolakan. Iya. Kalau terjadi penolakan berarti operasinya gagal. Iya. Kalau organ tubuh yang lain bisa menerima, Artinya operasinya berhasil. Kurang lebihnya seperti itu. Dalam pelayanan tubuh, Nanti kita akan mendapati ada banyak individu orang yang berbeda-beda. Hmm. Tampangnya berbeda, Latar belakang keluarganya berbeda, Latar belakang sukunya berbeda, Kebiasaan hidupnya mungkin selama ini kelihatan berbeda-beda. Iya. Tapi mereka harus mengalami pekerjaan roh yang sama. Pemahamannya harus sama. Mereka harus menerima pemahaman firman yang sama. Iya, iya, iya. Barulah perlahan-lahan roh kudus akan bisa mendekatkan mereka. Fellowship akan bisa mulai terbangun. Dan dari situlah, Langkah-langkah menuju kepenuhan Kristus, Langkah-langkah menuju manifestasi pelayanan tubuh Kristus, Akan bisa terus di, apa istilahnya, Dipercepat, dibangun menjadi akselerasi, Untuk termanifestasi dengan segera. Benar-benar butuh kedaulatan Tuhan ya. Sangat dibutuhkan kedaulatan Tuhan. Karena kalau dipikir-pikir dengan cara-cara manusiawi, Kayaknya, wah, Gak memungkinkan gitu ya, Peser. Selama ini kita sudah berupaya. Selama ini kita sudah mencoba. Dari sejak tahun berapa, Prinsip tentang pelayanan tubuh Kristus sudah didengungkan. Iya, iya. Dan sampai saat ini bisa dikatakan, Saya selalu melihat, Hanya sampai pada titik tertentu, Kesatuan itu terjadi. Tapi kemudian pecah lagi. Iya. Kurang lebihnya ya sama kayak, Apa istilahnya? Patung yang dilihat oleh Daniel Dalam mimpi, dalam penglihatan, Karena mimpinya Nebuchadnezzar itu loh. Iya, iya. Ada yang kakinya, Atau jari-jari kakinya terbuat dari tembaga. Tapi juga ada yang dari tanah liat. Nah tanah liat dan tembaga kelihatannya kan, Ya, walaupun ditempelin, Tapi gak bisa betul-betul menyatu. Iya, iya. Dan seperti itulah sebetulnya sistem dunia ini. Sistem dunia walaupun kelihatannya, Wah, bagus, hebat. Tapi sebetulnya tetap tidak bisa, Berfungsi sempurna. Karena tidak terjadi kesatuan. Yang lahirnya gak bisa digabungkan, Dengan yang ilahi. Tidak akan pernah mungkin bisa. Iya, iya. Itu sebabnya semua upaya manusiawi yang kita lakukan, Pasti akan berujung kepada kegagalan juga. Iya, iya. Apa sih, Pastor, yang menyebabkan, Padahal Tuhan kita kan sama. Iya. Kok pemahamannya jadi bisa berbeda-beda, Dan saling menyerang, Satu sama lain. Apa sebenarnya, Pastor, Penyebabnya tidak lain adalah, Karena dalam individu masing-masing kita, Khususnya para pemimpin sih memang. Ini lebih banyak dosanya pemimpin sebetulnya. Kita ini memimpin dengan, Masih belum menjadi pribadi yang utuh. Oh, iya. Tanpa kita sadari, Keakuan kita masih menonjol, Kedagingan kita masih banyak yang belum dikikis. Iya. Sehingga ketika kita membuat keputusan, Ketika kita mengkomunikasikan kebenaran, Kita itu mengkomunikasikan kebenaran, Masih banyak dengan, Flavornya kita, Istilahnya begitu. Iya. Dengan warnanya kita. Iya, iya. Sehingga tanpa kita sadari, Bukan Kristus yang bermanifestasi. Iya. Masih banyak kemanusiawian kita yang bermanifestasi. Iya. Nah yang namanya manusiawi, Itu pasti rentan, Dengan berbagai macam, Apa istilahnya, Ketersinggungan, Tidak terima, Kecewa, Ekspektasi, Yang ternyata justru membuat kita menjadi, Terburuk dalam kekecewaan. Nah ini semua ikut mewarnai pelayanan kita. Sehingga otomatis ketika saya sebagai pemimpin, Dan katakanlah Gideon juga pemimpin, Masing-masing kita tanpa sadar, Masih membawa ambisi kita. Oh, iya, iya. Apalagi kalau kita belajar kepemimpinan, Menurut apa istilahnya, Pemahaman dan teori kepemimpinan di dunia ini, Dengan pola dunia, Yang namanya pemimpin itu harus punya ambisi, Harus punya cita-cita, visi, Lebih tepatnya ambisi yang harus dicapai, Yang dia kejar. Kalau tidak, Dia akan menjadi pemimpin yang tidak ada progres. Nah, ambisi saya, Saya pakai tanda kutip ini, Visi saya. Karena kalau saya bilang pemimpin A punya ambisi, Pasti tidak mau terima. Tapi kalau saya pakai istilah visi, Pakai tanda kutip, Dari pemimpin A mungkin masih lebih terima. Nah, masalahnya kan visi saya dan visi Gideon, Belum tentu sama. Dan seringkali di satu titik tertentu, Bisa bersinggungan ya. Terjadi benturan kepentingan di sana. Nah, biasanya ketika terjadi benturan kepentingan, Di saat itulah, Kesatuan yang selama ini kita bangun, Mulai menjadi renggak, Dan akhirnya pecah. Mungkin kita tidak bilang pecah, Kita bilangnya dipisahkan, Oleh perbedaan visi. Tapi ya sama saja, Bisa. Beda bahasanya ya. Beda bahasa saja. Nah, bayangkan seandainya telinga kita dipisahkan. Apa yang terjadi? Telinga itu mati, Dan tubuh Kristus yang sisanya cacat. Tidak utuh. Jika tidak bisa berfungsi secara maksimal. Itulah yang selama ini terjadi. Itu sebabnya sekali lagi saya mau tegaskan buat saudara, Penting buat kita khususnya saudara para pemimpin, Tolong, Luangkan sisa berkat saudara, Dan miliki buku menuju kepenuhan Kristus ini. Mari baca dengan hati yang terbuka, Dan izinkan roh kudus berbicara kepadamu. Kalaupun ketika pertama saudara membaca, Sepertinya saudara berkata gini, Terlalu teoritis ini. Terlalu ngawang ini. Ya, tidak apa-apa. Tapi saran saya baca untuk yang kedua kalinya. Diulang lagi apa sih? Diulang lagi. Kenapa? Karena seringkali, Pemahaman-pemahaman, Ideologi, Hikmat manusiawi, Atau bahkan hikmat duniawi, Yang selama ini sudah terlanjur terbangun dalam hidup kita. Paradigma manusiawi yang sudah terlanjur terbangun dalam diri kita. Itu tanpa sadar adalah merupakan benteng-benteng, Dan kubu-kubu yang menentang pengenalan akan Tuhan. Benteng keangkuhan manusia, Yang menentang pengenalan akan Tuhan. Minta maaf, Bukan bermaksud mau menyombongkan diri, Tapi saya percaya, Di dalam buku ini, Terkandung pengenalan akan Tuhan. Dengan saudara membuka diri, Dengan saudara menyatukan pikiranmu, Mengizinkan roh kudus bekerja, Dan mengizinkan untuk roh kudus, Mengkondisikan dirimu, Menangkap pemahaman yang sama. Saya yakin, Semua benteng-benteng keangkuhan manusia, Kubu-kubu yang menentang pengenalan akan Allah, Yang selama ini masih terbangun dalam hidup kita, Akan rontok dihancurkan Tuhan. Dan akan mulai terbangun, Pengenalan akan Tuhan yang sehat, Yang akurat dalam hidup kita. Dan dengan kita mempraktekannya, Saya yakin saudara akan mencapai kepenuhan Kristus. Dengan kita mencapai kepenuhan Kristus, Bukan hanya kita, Mulai ada sekelompok orang, Maka sekelompok orang ini, Akan menjadi prototipe, Menjadi model, Dari manifestasi pelayanan tubuh Kristus. Dari prototipe atau model inilah, Tuhan akan memultiplikasikannya ke lebih banyak orang lagi, Sampai pada akhirnya kita akan melihat, Secara universal, Pelayanan tubuh Kristus, Akan termanifestasi secara nyata. Amin. Haleluya. Iya, iya, iya. Baik Pastor Sifon, Ini pertanyaan terakhir ya Pastor. Iya. Saat keilahian Tuhan nyata, Kedaulatan Tuhan nyata, Memunculkan pelayanan tubuh Kristus, Bersatu gereja-gereja. Iya. Isunya Pastor, Siapa yang akan memimpin nanti Pastor? Dalam proses kita, Menuju kepenuhan Kristus, Dan kemudian dibawa untuk memanifestasikan pelayanan tubuh, Yang namanya identitas diri, Itu akan dibangun Tuhan dengan kokoh kuat. Iya. Dengan kita mengenali siapa kita di dalam Tuhan, Kita tidak akan pernah lagi bersaing satu sama lain. Hidung tidak akan pernah berusaha untuk bisa mendengar. Iya, 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 iya. Mata tidak akan pernah berusaha untuk mencicipi masakan. Tidak bersaing dengan mulut ya Pastor. Tidak akan mau bersaing dengan mulut. Karena ketika mulut mencecap soto, Enak. Tapi kuah soto yang sama masuk ke mata. Jadi masalah. Jadi masalah itu. Iya, iya, iya. Dan dari situlah, Masing-masing individu, Masing-masing bagian tubuh Kristus, Akan bersinergi dan berkolaborasi bersama. Iya, iya. Sehingga tidak akan ada lagi kompetisi. Tidak akan ada lagi pernyataan, Kok kamu terus sih yang bicara? Loh itu kan memang kerjaannya mulut. Iya, iya, iya. Kalau saya telinga, kerjaan saya dengar. Iya, iya. Saya tidak mungkin berbicara. Walaupun mungkin ada beberapa orang tertentu, Yang bisa melatih telinganya gerak-gerak sendiri. Tapi tidak bicara ya. Tapi tidak akan pernah bisa berbicara. Mungkin kasih kode. Tapi bukan berbicara. Iya, iya. Nah. Jadi ketika kita betul-betul dibangun sesuai dengan prinsip firman. Iya. Kita bergerak menuju kepenuhan Kristus. Iya. Dari situlah kita memanifestasikan pelayanan tubuh. Maka pada saat itulah, Kita mendapati isunya bukan siapa dan siapa lagi. Tapi isu penting yang harus kita jawab bersama-sama adalah, Apa pekerjaan yang harus kita selesaikan? Oh, iya. Apa kehendak Tuhan yang harus kita tuntaskan? Iya. Apa isi hati Tuhan yang dia singkatkan untuk kita kerjakan sebagai tubuh Kristus? Tanpa lagi meributkan siapa yang akan memimpin gitu ya, Pastor? Tanpa meributkan lagi siapa yang akan memimpin. Siapa yang akan foto dengan gubernur atau presiden? Siapa yang nanti akan mengkoordinasi Departemen A atau Departemen B? Semua sudah ada pada posisinya masing-masing. Oh, iya. Itulah manifestasi dari pelayanan tubuh Kristus. Itulah manifestasi pelayanan tubuh Kristus. Hidung ya harus di sini. Kalau hidung di sini, wah. Ngeri juga, Pastor. Ngomong hidung, arah lubangnya juga harus ke bawah. Nggak boleh ke atas. Jadi talang air nanti. Cerobong asap. Kuping juga harus di sini dan harus sepasang. Kalau cuma satu, nggak betul. Cacat. Kalau lebih dari satu, mengerikan. Kikik boleh banyak. Tapi mulut satu saja. Nah, itu masing-masing akan ada pada posisinya. Roh Kudus akan bekerja dalam hidup masing-masing orang. Untuk mengenali apa porsi, fungsi, dan posisinya. Di dalam manifestasi pelayanan tubuh. Ini berlaku bukan hanya untuk jematkan, Pastor. Tapi untuk pemimpin juga, Pastor. Semua orang percaya, termasuk para pemimpin. Akan mengalami pekerjaan firman dan roh yang sama. Ingat, Tuhan membangkitkan Rasul Nabi Penginjil Gembala Guru. Di dalam kitab Efesos. Untuk memperlengkapi orang-orang percaya untuk membangun pelayanan tubuh Kristus. Tapi ada satu standar. Ini salah satu standarnya adalah mencapai kesatuan iman. Apa yang diyakini sama. DNA rohani kita harus sama. Aliran kehidupan yang menggerakkan, menghidupkan kita. Haruslah kehidupan roh yang sama. Iya, iya, iya. Pastor Simon, ini terakhir banget, Pastor Simon. Terakhir banget, Pastor Simon. Oke. Ciri-ciri pemahaman seperti apa yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Sehingga dapat disebut sebagai kesatuan iman. Ciri-ciri pemahaman yang seperti apa, Pastor? Saya kasih satu aja deh. Iya. Karena kalau banyak-banyak nanti bukunya jadi gak dibaca jadinya. Karena kecenderungan orang Indonesia itu masih suka, kurang suka baca buku. Lebih suka denger, masih lebih suka nonton kayak gini. Iya, iya. Sementara kalau kita membaca itu banyak keuntungannya, Saudara. Pikiran kita jadi terasa, imajinasi kita jadi berkembang. Pokoknya ada banyak keuntungan yang kita peroleh dengan membaca. Bukan hanya sekedar denger ataupun menonton sesuatu. Jadi pastikan Saudara mendapatkan bukunya, baca baik-baik. Kalau perlu jangan cuma sekali membacanya. Oke. Baca dua, tiga kali sehingga itu meresap dalam hidupmu. Nah, salah satu dasar keyakinan yang sama, yang harus kita bangun dalam hidup kita. Saya mungkin bisa ambil dari Roma Fasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kita memandangnya, kata Alkitab. Ini perspektif. Persepsi yang kita miliki. Paradigma yang kita punya harus disamakan sampai titik ini dulu. Apa itu? Aku sudah mati bagi dosa. Tapi aku hidup hanya bagi Tuhan. Iya, iya. Kalau kita sudah mencapai titik pemahaman firman yang sama di areal itu saja. Itu dulu. Wah, itu sebuah terobosan yang luar biasa. Jemaat yang dikit-dikit kecewa, yang dikit-dikit tersinggung. Pendeta yang berapi-api dalam ambisi. Ini sudah akan mulai sirna hilang begitu saja. Mana ada orang mati punya ambisi? Orang mati ya sudah mati di situ. Ambisinya mati bersama dengan dia. Mana ada sih orang yang mati merasa kecewa? Sebelum mati kecewa mungkin ada. Tapi kalau dia sudah mati tidak bisa kecewa lagi. Kita gebukin, kita ludahi pun dia tidak bisa bereaksi. Yang bereaksi siapa? Yang masih hidup. Kenapa ada banyak perpecahan terjadi? Karena ada banyak orang-orang Kristen. Para pemimpin yang masih hidup. Karena kalau kita sebagai pemimpin sudah mati. Kedagingan, kemanusiawian kita sudah mati. Jemaat sudah mengalami kematian daging. Tidak akan ada lagi perseteruan di antara kita. Tidak akan ada lagi percekcokan di antara kita. Orang mati tidak bisa cekcok. Orang mati tidak bisa protes dan komplain. Orang mati hanya belajar mempercayakan dirinya. Atau lebih tepatnya, sisa tubuhnya. Sementara dia sendiri ada di dalam kehidupan yang berbeda. Nah pastikan setiap kita sungguh-sungguh mengalami kematian daging. Kita memahami prinsip yang sama ini. Bersama-sama. Itulah salah satu ciri-ciri dari DNA yang sama itu ya. Harusnya sampai di titik itu. Bau kematian daging itu sangat kuat tercium. Sangat tercium dengan kentara. Baik Pastor Sivert, bolehkah berdoa untuk pemirsa? Haleluya. Bapak, aku berdoa untuk setiap kami yang sedang melihat program saat ini. Aku minta tangan kuasa firmanmu. Tangan kuasa rohmu. Bekerja kuat dalam hidup setiap kami. Bawa kami sungguh-sungguh mengalami kematian daging. Bawa kami sungguh-sungguh tidak lagi mencintai diri sendiri. Tidak lagi mencintai dunia ini. Tidak lagi mencintai uang. Tapi kami betul-betul mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan mencintai Tuhan. Karena kami percaya. Itulah yang memang seharusnya kami hidupi dalam diri kami. Orang kata, Sikrata bayar ala geram tamaka. Aku deklarasikan demi nama Yesus. Tuhan terus mencurahkan pekerjaan firman dan roh. Tuhan memfollow up. Prinsip kebenaran yang disampaikan lewat ruang tiranu saat ini. Dan tangan Tuhan bekerja kuat dalam hidupmu. Tangan kuasa Tuhan membawa engkau. Betul-betul memiliki kehidupan yang mencintai Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan mengejar realita Tuhan. Dan kau betul-betul mati dari dirimu. Mati dari semua keakuan. Dari semua kemanusiawian. Dari semua kedagingan. Dan biarlah realita Kristus jadi terus bertumbuh menjadi semakin nyata dalam kehidupanmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan. Amen. Haleluya. Terima kasih banyak Pastor Sivan. Tuhan memberkati. Saya sangat dibangun. Pemirsa di rumah pasti juga sangat dibangun Pastor. Tuhan memberkati. Sampai bertemu di ruang tiranus yang selanjutnya. And I love you. Pastor Sivan telah menjelaskan kepada kita dengan sangat-sangat jelas mengenai pelayanan tubuh Kristus. Selebihnya menjadi bagian kita untuk belajar firman yang beliau sampaikan secara berulang-ulang. Agar pemahaman tersebut bisa menjadi pemahaman saudara. Bagaimana caranya saudara bisa memiliki buku Menuju Kepenuhan Kristus dengan cara menghubungi nomor di bawah ini dan dapatkan dengan segera buku Menuju Kepenuhan Kristus. Buku ini akan memperlengkapi pemahaman saudara mengenai pelayanan tubuh Kristus dan manifestasi kepenuhan Kristus di atas muka bumi ini. Ada info lebih lanjut bagi saudara yang sangat rindu atau pernah berangan-angan untuk bisa belajar firman secara langsung dengan Pastor Stephen Agustinus. Dan bertanya mengenai kebenaran firman Tuhan secara langsung dengan Pastor Stephen Agustinus. Ada kabar gembira bagi saudara. Pastor Stephen Agustinus membuka gerakan bertekun. Di dalam gerakan bertekun ini saudara akan berjumpa langsung dengan Pastor Stephen Agustinus melalui aplikasi Zoom. Nah disanalah saudara bisa bertanya secara langsung. Belajar firman secara langsung bersama dengan Pastor Stephen Agustinus. Dan alamilah pertumbuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana caranya saudara bisa ada di dalam gerakan bertekun? Sangat mudah sekali. Kembali saudara bisa menghubungi nomor di bawah ini. Daftarkan diri Anda dengan segera di dalam gerakan bertekun. Dengan saya Gideon sampai jumpa kembali di dalam Ruang Tiranus. The Room of Revivalists and Reformers. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.